Oh my god, itu ada putih-putih disana Gue ngeliat putih-putih disitu hilang Oh, ini lantai 10 Lo, gue merinding disini Sumpah, gue gak denger disini ada orang yang kayak nyapu Pake sampo lidi malem-malem Gak mungkin banget kan, cuma gue denger jelas Lo, ini ada satu ruangan dimana Allah wabar Astagfirullah Bismillah Bismillah Jika dimatilah Allah wabar Oh my god Suara mesin dong Ini jam berapa ada suara mesin Wukil Astagfirullah Men, gue akan kasih liat ke kalian Jam saat ini Oh my god, itu ada putih-putih disana Gue ngeliat putih-putih disitu hilang Astagfirullah Bismillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys Welcome back to Bangbro channel Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplore Suatu lokasi yang sedang viral pada saat ini teman-teman Dimana di bulan Agustus ini Perfilman horror di Indonesia Dibumingkan dengan adanya film keluaran terbaru Yaitu Pengabdi Setan 2 Dan sebelumnya gue sudah pernah mengeksplore Suatu lokasi yang berada di pengalingan Terkait dengan rumah pengabdi setan Dan kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplore Yang part 2 nya dari pengabdi setan Jadi ini adalah merupakan apartemen Ataupun rumah susun yang digunakan ketika saat pembuatan video pengabdi setan di teman-teman So seperti apa lokasinya Ada sensasi apa yang bakal gue rasakan Ya gue akan eksplorasi untuk kalian Tapi sebelum gue masuk ke dalam Lebih dalam lagi Buat teman-teman yang baru buat video ini Please support terlebih dahulu channel ini Terlalu like, subscribe, komen, dan share Support channel ini Biar channel ini bisa terus bergembang Oke guys let's explore Enjoy Ya jadi ini adalah merupakan Tempat yang dulu digunakan Sebagai film pengabdi setan teman-teman Ya ini adalah koridornya Dan sekedar informasi teman-teman Apartemen ini atau rumah susun ini Sudah ada sejak Kurang lebih 17-20 tahun yang lalu Misi Apakah masih ada mayat disini Lo Surah empalih Gue gak begitu kelihatan Karena gue hanya pakai gini ya teman-temannya Hanya pakai lilin Jadi gue gak ada penerangan Gue gak bisa lihat Bagian-bagian Dari lokasi ini Ya Jadi seperti ini Lokasi ini sudah gak ada Barang-barang ya teman-teman Sudah gak ada Punitor ataupun Yang dulu digunakan Yang dulu digunakan Sebagai properti-propertinya Beda dengan pengabdi setan Satu Ya dimana propertinya masih banyak Oke kita udah keluar dari Salah satu rumah Dan ini gue gak tau di lantai berapa Halo Oke men Surah empalih Disini gue sendirian Ya disini ada Terang Ya ini Karena di Kalau malam hari ternyata Lokasi ini Nyala teman-teman Ada lampu Jadi gue harus hati-hati Gue ngeri Takut Ada setrum Oke kita lanjut eksplorasi Ya gue ambil Suasana redup Ya teman-teman Jangan menggunakan Lilin Karena di dalam Filmnya juga Bener-bener minim cahaya Sangat disayangkan Lokasi ini Gak begitu Percis Keadaannya saat ini Maksud gue Sudah gak ada Properti-propertinya Kayak semacam Boneka sentannya Seperti kayak Yang di Pengalingan teman-teman Ada boneka pocong Ataupun kuntilanak Disini bener-bener kosong Ya bisa kalian lihat Ini rumah-rumahnya Itu udah Kosong Dan gak ada pintunya Sama sekali Dan Kalian teman-teman denger Ada suara ambulan Oh my god Di depan kita ada lift Ya di depan Gue ini ada lift teman-teman Dimana Yang merupakan Kejadian Satu Kurang lebih banyak sih ya Banyak banget Yang meninggal Dikarenakan tragedi Kecelakaan Lift teman-teman Wow Dan ditambah lagi Ada tiga anak Yang juga Ketindia Allah 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 Astagfirullah Allah Allah Selamat 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 Gue Oke teman-teman Sini ada suara Oke lanjut Ini sih Dan gue merinding Cok Sumpah Halo Disini Kayak tempat Khusus Pemadam Cuma udah gak ada Yang merah itu loh Ya gue nyari tempat Pembuangan sampah Teman-teman Oh disitu ada tangga Dia tuh ada di pojok Pojok mana ya Ya sebelumnya siang Gue udah masuk kesini Ini sih Halo Surang Dan disini ada kabel-kabel Teman-teman Gue gak akan Gue gak akan masuk Karena Kabelnya disini Listriknya masih aktif Ini sih Jadi gini aja teman-teman Jadi luas banget teman-teman Ada sekitar 15 lantai Kalau gue hitung dari bawah Di area parkir ya Jadi gue kemungkinan Gak akan Full eksplorasi Ke semua bagian Jadi gue hanya Beberapa Tempat aja Karena Semua bagian ini sama teman-teman Kosongan aja Karena properti-propertinya Sudah tidak lagi ada di Tempat ini teman-teman Gak bisa kalian liat kosongnya Oke Ya ini Tangga menuju Lantai atas Kalian bisa liat disana Ya Itu adalah Merupakan Gedungnya teman-teman Oke Salam Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selin Ini lantai 10 Lu Gue merinding disini Sumpah Oke teman-teman Kali ini Gue mencoba untuk Menggunakan Center ya Biar Ya Disini tadi gue sampaikan Lantai 10 Padahal gue baru Di lantai 3 Gue naik Ya ini udah di ujung Kalau misalnya kalian udah Pernah liat filmnya Dan nonton filmnya di Bioskop-bioskop Ini koridor-koridornya Ngeri dan mencekam teman-teman Suram Ini gue ninggalin lilin gue disini Ya karena susah gue untuk bawanya Nanti gue akan balik lagi kesini Gue inget kok jalannya Dan kalau misalnya kalian lihat film-film ya teman-teman Jadi ketika ke kamar ya kan Masuk ke kamar itu Mayat semua gitu loh Pada geletak tan ini Pintu-pintunya udah gak ada Suram Ya ini ada headrun Buat kalau misalnya Ada yang kebakaran teman-teman Allah wakwar Kaget gue nendangin ya co Halo Seperti sama aja Gue penasaran sama satu Tembok yang ujung Buat Naro Sampah lo teman-teman Cuman gue gak liat Gue gak nemu Dimana Oh Ini Ada satu area wasterville Yang masih bagus sih Bener-bener sih Dan ini apa nih Area kamar mandi Sumpah ini teman-teman Kalau misalnya Kejadian nyata Dan ini bukan film Dipastikan ini Sungguh sangat menyeramkan teman-teman Allah wakbar Pake nginjak itu lagi gue Ya pasti sungguh sangat menyeramkan teman-teman Kalau misalnya Banyak banget sampah disini Gue nendang-nendang sampah teman-teman Nggak tadi Gokil Dimana ketika kecelakaan Dari lift Yang menyebabkan Warga-warga Beberapa warga yang ada disini Eh ada suara Ada disini Eh ada suara Kayaknya sudah di bawah deh Nggak ada orang tapi Kayak ada yang nyapu cu Ada orang Gue nggak denger Disini ada Orang yang kayak nyapu Pake sampul lidi malem-malem Nggak mungkin banget kan Cuma gue denger jelas Nggak tau dah Kalau misalnya di Kamera terdengar apa nggak Oke kita lanjut ke lantai atas Untuk Gokil Disini malah lantai tiga Padahal gue naik Lucu banget nih Di bawah lantai sepuluh disini Lantai tiga Ada-ada aja lu ah Mana sih Ini ada yang bolong nih Halo Ya disini Allah Akbar Walillah ilham Bismillah Bismillah Jadi kalau misalnya kalian Mungkin Menginginkan Berharap gitu ya Kayaknya Bakal seru gitu Lokasi Pengabis setan dua Gedung-gedungnya Dimana Filmnya aja serem banget Ya kan Pasti Ketika eksplorasi di dalam Gedungnya juga serem banget gitu Emang serem temen-temen Tuh Apa tuh yang terbang Gila lawar Lo Sumpah bangunin ding Di lantai tiga Tapi ini gue udah di lantai empat men Allah Akbar Ini liftnya gue akan kasih lihat sedikit ke kalian Jadi liftnya Hanya properti Disini lantai sembilan Apaikan aja temen-temen ya Kalau misalnya lantainya gak jelas Karena memang Hanya untuk kepentingan syuting Jadi ya Lantainya gak sesuai Sekalian gak sesuai Ramcu Dan sini gue sendirian Gak ada siapa-siapa Halo Kamu bisa lihat Di lantai sembilan Gue ngerasa merinding Sumpah Anginnya tuh dingin banget disini Gue ngerasa angin yang sangat kenceng disini temen-temen Astagfirullah Allah Masih lah senamat-senamat Halo Kosong Allah Bismillah Bismillah Adul Kalimantilah Siapa Astagfirullah Ada suara Ada suara Cuma ada siapa-siapa Kalian ini Hey Hey Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Bismillah Adul Kalimantilah Adul Kalimantilah Tamatib Sari Maholak Astagfirullah Suara banyak banget Cok Sumpah Ini gue jadi inget adegan Dimana Si Salah satu anak Disuruh ngecek Temen-temen Dengan menggunakan Center Ataupun Menggunakan Korek Dan dia lebih Menggunakan korek Kan gokil Ini nih Ini nih Spot adegan Dimana Masuk ke dalam satu ruangan ini Kita lihat sekarang ruangannya kosong coy Kalian inget kan Ada salah satu Scene Yang Masuk ke dalam Bolongan ini Dan ditemukan Adanya foto-foto Suram ini Gokil Gue gak akan menjelaskan Allahu Akbar Astagfirullah Sampai Astagfirullah Astagfirullah Sampai Banyak banget Yang sesensikan gue rasain Disini Gak ada orang Disini Sampah Halo Halo Iya temen-temen Gue gak akan Ganggu kalian Disini Disini saya hanya berbagi cerita Gue hanya berbagi cerita disini Gue gak akan ganggu kalian, siapapun kalian ada disini Allah Akbar Astagfirullah Oke, jadi gue gak akan menceritakan tentang detail dari perfilman ini teman-teman Karena film ini baru banget tayang Jadi gak akan seru kalau misalnya gue ceritain ke kalian Jadi lebih baik kalian nonton langsung sendiri filmnya Di bioskop-bioskop pesayangan kalian Halo Ini ada satu ruangan, dimana Allah Akbar Astagfirullah Bismillah Bismillah Kami matilah Allah Akbar Oh my God Suara mesin dong Ini jam berapa ada suara mesin Gokil Astagfirullah Men, gue akan kasih liat ke kalian Jam saat ini Bentar Saat ini menunjukkan jam 21.37 dan ada suara mesin disini Disini gak ada pekerja ya Gak ada pekerja disini Kenapa ada suara mesin Astagfirullah Allah Allah Bismillah Bismillah Masih tinggi banget dong guys Gue gak mungkin sampai ke atas Karena Sama aja semua Ruangan ini sama aja teman-teman Sampai gue gak Gak habis pikir dong Disini tuh udah 20 tahun Lokasinya tuh udah 20 tahun Allah Allah Akbar Sumpah gue melinding Gak mungkin dong 20 tahun Ada pekerja disini Ini tuh udah terbengkar Sekitar 20 tahun teman-teman Astagfirullah Wa'udhmi kalimatillah Bismillah Wa'udhmi kalimatillah Bismillah Gak mungkin men Gak mungkin ada Orang Yang melakukan Alat berat disini Seolah lo kayak Melakukan gergaji mesin disini Gak mungkin men Dan ini udah malem-malem Astagfirullah Sumpah banyak Sessensi disini teman-teman Surang Tangga Menuju atas Dan ini nantai 10 Ya gue penasaran sama Tempat pembuangan sampahnya Yang ada di pojok-pojok Lu Sumpah sih kalau misalnya ada Sumpah kok Iya ini di lantai 10 Gue gak tau Gue gak ketemu lantai 10 Udah 2 kali Kita naik lagi deh Ini sih Wah banyak paku disini teman-teman Bisa kalian lihat Harus hati-hati banget Iya jadi Shooting dari film ini Itu Satu tahun Produksi teman-teman Disini teman-teman Dimana di lokasi ini Sekitar 80% 20% dilakukan Di daerah Bandung 15% Kalau gak salah ya Dan 5% nya di daerah kota Teman-teman Jadi 3 tempat Ini apa Ini sih Gue penasaran kok Disini gue gak Temu satu properti pun Oke Sumpah Sama Setiap lantai begini Temu dan ini lift Semuanya sama Lantai per lantai Dan kosong Sumpah Gue berinding Gue udah berada di lantai Berapa Yang pasti sini Masih tinggi banget Gue gak tau Ini lantai berapa Teman-teman Tapi setiap gue naik Lantai per lantai Itu sama Semua keadaannya Dan kosong Gitu aja Properti-properti Yang digunakan Dari film Penghabis setan 2 ini Udah gak ada Jadi ya Kalian hanya Lihat bangunan kosong aja Oke lanjut lagi Astagfirullah Sumpah sih Kita masuk disini deh Halo Di mana sih ruangan itu Penasaran gue Ya gak sih Gue nyari tempat Pembuangan sampah Halo Oh my god Itu ada putih-putih Disana Gue ngeliat putih-putih Disitu hilang Astagfirullah Bismillah 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 Gue ngeliat bangunan putih Disitu tapi hilang Astagfirullah Mawmah Bismillah Bismillah Ya jadi teman-teman Wah Kita di lantai 9 Kalian lihat itu Lantai 9 Tulisannya sumpah sih curang ini kalau misalnya memang ini bener terjadi satu tempat gedung ini pada mati semua setiap lantai teman-teman karena kecelakaan lift termasuk yang kecil ibu-ibu bapak-bapaknya juga Allah wakbar dan setiap lantainya tuh di ngajiin gitu Halo suram sumpah nggak ada siapapun ini teman-teman oke kita turun dari sini deh ya karena sama aja teman-teman ini sih guys gua sudah mengesplorasi nggak semua lantai karena ini sangat tinggi banget dan ya seperti yang kalian lihat ini kosongan aja di bagian ini nggak ada properti-properti yang tertinggal dari adanya film penghabis setan ini karena jelang perbedaannya itu satu tahun teman-teman setelah satu tahun dia pada syuting mereka-mereka ini talent-talentnya pada syuting disini ya satu tahun tentunya udah pasti ketika selesai barang-barangnya dikembalikan lagi ya ke ya ke tempat yang semestinya jadi kalaupun masih ada karena selang waktu satu tahun ya tentunya sudah kosong lagi di lokasi ini jadi bener-bener kosong tapi tetep teman-teman ini gua merasakan mengerikan banyak suara-suara asistensi dan gua merasa merinding disini tadi gua sempat denger banyak banget suara ditambah lagi adanya suara mesin kayak ada orang yang sedang bekerja di hidung ini gokil udah teman-teman kita langsung turun aja ya karena semuanya sama ya sambil turun ya ini sih mana nih kalian bisa lihat taut wajah gua udah penuh dengan keringat dan ketakutan teman-teman terlepas ini hanya film teman-teman tapi tentu 20 tahun bangunan ini tinggalkan tentu banyak banget sosok-sosok yang tinggal di lokasi ini ini teman-teman kita turun jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya kalian melihat video ini kayak berharap kalian bisa tahu tentang cerita dengan tentang penghabis setan ini mohon maaf teman-teman gua nggak bisa menceritakan ke kalian karena ya lebih baik kalian langsung aja nonton ke bioskop bioskop kesayangan kalian teman-teman disana kalian akan lebih merasakan Allah wakbar halo gua nggak denger suara coy gokil Allah wakbar stop Allah ini lagi suara men gua nggak denger ada suara di tempat ini oke teman-teman ini udah nggak nyaman banget intinya eh film ini sangat bagus banget gua udah nonton ya di bioskop di daerah tanggerang jadi ini film keren banget karya anak bangsa buat kalian pecinta horror kalian harus kudu wajib nonton filmnya ya karena kalian bakal merasakan sensasi cerita yang sangat bagus banget dari Allah wakbar ya itu teman-teman ini intinya kalian silahkan langsung aja nonton di bioskop kesayangan kalian oke sebelum gue mengakhiri ini yang kebaiknya gua mendoakan kepada siapapun mendingan tempat di lokasi ini kita doang semoga semoga ketamaian abadi di sisi oke guys thank you buat kalian yang udah nonton video ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa support channel ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa terus berkembang oke guys terakhir di setiap tempat dimanapun pasti selalu menik cerita bisnis so guys kalau kalian berani jangan takut jangan berani terima kasih 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 terima kasih